Hai Halo sahabat Jeep selamat datang di channel peony Jeep Yes aku pengen peony Jeep today hari ini karena kemarin-kemarin aku masih belum sempet nih sekarang aku mau ajak kalian berkeliling di peony Jeep di depan tuh udah ada 6 mobil yang sedang kita lakukan pemasangan aksesoris terus kayak servis-servis pengecekan kaki-kaki kita langsung aja intip nek jadi enggak cuman aja Jeep JK ini ada Jeep JL juga let's go Oke Halo sahabat Jeep ini di belakang saya udah ada tiga mobilnya ini ada Jeep JL Jeep JK ini Jeep JL itu juga loh ada satu lagi Jeep JL guys kita intip dulu nih dari bagian sini ya ini adalah mobil Jeep JL yang lagi kita mau installin saya step dari AMP nih yang ini dual motor kita pakainya ekstrim jadi satu sisi tuh dia bisa menampung beban hingga 600 lbs atau setara dengan 272 kg menurut saya itu udah cukup banget dan sebenarnya keunggulan dari dua dinamo ini adalah atau dua ini ya dua motor kalau salah satu motornya udah nggak berfungsi ataupun rusak macet itu masih ada motor yang lainnya lagi jadi masih bisa tetap berfungsi dan ya langsung diganti aja untuk motornya kita lihat nanti untuk jadinya seperti apa ya dan ini dia harusnya nah ini yang lama yang barunya disini Hai kapasin kita buka kenapa karena kita mau pasang untuk jalur listrikannya jadi bisa on-off juga sebelah kirinya belum nah kanannya juga belum guys terus ini kita lihat ada apa nih mobil JL kayaknya body mau perbaikan nih kayak kaki plus ada ganti shock juga nih pakai yang Fox single yang baru aja masuk barangnya belum lama ini nih jadi buat kalian yang mau lift it atau mau ganti shock doang pakai yang single ataupun yang reservoir adjustable itu bisa guys kita masih ada Fox dari Fox terus Falcon kalau King juga kita masih ada kok sahabat jeep ya oke deh nah ini ada jeep jual juga warna merah kita lagi pasang ulang lagi buat ter-carrier ter-carrier itu original dari Mopar ya dan sekarang kita mau install dari Ragged Fits yang tip yang mobil warna oranye guys ini ada mobil salah satu member dari JK owners Indonesia nih kita lihat untuk belakang ter-carrier ya ini udah original juga dari tera-flex nah peony itu salah satu international brand dari tera-flex kita lihat di bagian bawahnya jadi ini kita lagi baru aja selesai masang kembali buat final gear di bagian belakang nih nih oli olinya show yang lama kita ganti di final gear kenapa karena dia udah pakai ban yang lebih besar nih sahabat jeep dipakai ban 37 kita intip ya ban-nya ini pakai dari kanati yang Moodhawk MT kita pakai ban 37 12,5 ring 17 jadi mobil aku udah keren banget kesampilan juga udah oke dan sering banget dipakai buat main-main off-road ataupun overland biar-biar jauh jadi biar mobilnya tuh nggak bolot putarannya juga sesuai jadi bener-bener pengen merasakan performa yang mantep dari jeepnya ya intinya sih biar nggak bolot aja sahabat jeep jadi dipasangin final gear plus jangan lupa nanti di depan ya aku akan kasih tahu kalian dia juga ganti eh apa namanya IV prokal modul nih ini barangnya guys nah ini prokal modulnya jadi fungsinya si prokal modul adalah untuk kayak meriset kembali sih otak dari jeep ini biar ngebaca kalau oh bannya udah ganti nih pakai 37 gitu terus bagian performa juga dia nambahin sorry dia replace dari yang standar dipakai air intake dari engine jadi nggak cuma tarikan bawahnya aja nih yang bakalan berubah tapi di bagian performa di bagian tarikan atasnya dia nambah juga nih guys jadi tungguin aja kemungkinan selesai besok dan mungkin lusa baru kita tes buat tarikan bawah sama tarikan atasnya jadi tonelin terus aja story-story dan juga vivid dari piondy jeep nih aku akan update untuk mobil ini nih guys terus otomatis olinya pun kan kita ganti oligarden kita pakai dari AMS juga yang udah 100% sintetik jadi biar mantap lah nah kaki-kaki nih guys bagian yang penting banget apalagi kalian udah ganti ban kayak gini nih ban ukuran 37 kan ini wajib banget nih kaki-kaki diperhatiin nih kalau Om ini kan dia udah udah perhatiin semua nih mulai dari lomperot draglink track bar itu dari synergy yang pasti dia itu bonggolnya lebih gede dan sorry batangnya itu lebih besar dan udah bisa di jas dia ada jasnya balik itu sama jeep jadi bisa disesuaikan sama tinggi mobil dan juga space-nya gitu bisa mantep di pasang bracket track bar juga jadi otomatis si track bar itu posisinya tuh lebih sempurna daripada kalian nggak pake bracket track bar udah pake shocksteer juga dari falcon dia ada tiga pilihan klik 123 yang soft medium sama foam kita udah tersendiri untuk si shock falconnya jadi kalian nggak usah khawatir dan sebenernya fungsi dari shocksteer yang pasti nih untuk menstabilkan setir kan tapi ada lagi loh fungsi tersembunyi dari shocksteer yaitu pada saat kalian bermain offroad nah setir kalian tuh jadi cepet balik sabat jeep nggak percaya kan cobain sendiri deh jadi itu memudahkan kalian pada saat berkendara offroad offroad gitu atau apalagi medan-medan yang berat ataupunnya ringan-ringan tapi kan lumayan ngebantu jadi tenaganya tangan itu nggak cepet capek tenaganya terbantu kan terus dia pake shock ini dari Fox ya ada Reservoir ini ada dua tabung lain tip nek kebagian ini mobil ini sabat jeep ngapain aja dia itu mobilnya ganti tensioner funbel terus ada oli oli sama filler filter transmisi plus cek-cek angin nah seperti ini nih sabat jeep wah velgnya black reno keren ya jadi di bagian mesin sih sekarang kita intip ke sebelah nih ada Jeep JK juga kita lagi tune up plus ada pergantian buat di lampu-lampu nah ini pake lampu dari jeep speaker untuk lampu sen-nya klakson big tuba nah klakson big tuba kita lagi install juga ini member depan pake anniversary yang gel style plus ada juga wins dari warren vrevo 8 nah yang remote-nya tuh udah wireless jadi kalian nggak perlu colok-colok lagi tapi kalau kalian mau colok juga masih bisa di sini masih ada slotnya jauh memudahkan banget sabat jeep nah satu lagi nih sabat jeep di sebelah sini nih kita lihat ya mobil udah keren banget member JK owners Club cekawan mantep nih guys Hai lain kita lihat nih guys ada beberapa ganti kenapa kita ngomong mesin-mesin ini ganti mas ini mau cek bersih sensor tapi bau telapannya susah dibuka oke nah kita mau cek-cek dulu nih sabat jeep bagian sini ya nih gitu dia kayaknya lift kitnya pake dari Ivy nih guys yang mode-model dua setengah nih karena ketahuan dari shocknya dia pakai dari shock bilstein nah ngomong-ngomong lift kit Ivy nih guys untuk jeep JL yang model kayak ini juga kita juga masih ada ready stock untuk lift kit Ivy dua setengah inch nih jadi paketnya udah lengkap banget udah dapet jack bass terus udah dapet stopper stopper bracket-bracket geometri plus shocknya pasti kan dari bilstein pera yang mantep yang udah dual red sudah paket lengkap banget dan oh satu lagi Procal snap jadi fungsinya sama tuh kayak av Procal modul yang JK tadi biar ngebaca mesinnya tuh nggak bolot ngebaca kalau udah benar Oh udah di lift kit nih gitu apalagi setelah di lift kit pakai band yang lebih besar kan otomatis biar nggak kelihatan bantet dan yes sabat jeep segitu aja untuk IGTV hari ini jadi buat kalian ya mau tanya-tanya seputar modifikasi Jeep JK Jeep JL ataupun tanya-tanya barang-barang spare part gitu itu bisa banget sahabat jeep langsung aja DM Instagram atau kontak tim marketing kita nomornya di 0822 101 101 101 atau cek di marketplace kita juga bisa kita udah official store di tiga marketplace beli-beli Tokopedia Bukalapak terakhir kita juga ada di Shopee dan kalau kalian mau datang mulai sendiri nih barang-barang yang di belakang saya langsung aja ke Ruko Cempaka Mas blokan nomor 32 paling gampang sih tinggal ketika aja pionicip di Google Maps dan sampai jumpa di video berikutnya selanjutnya Pionicip today pastinya tadaa